Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu pendedahan yang amat serius. Dan bagi saya ini pasti satu pendedahan yang perlu didengari oleh kepimpinan politik terutamanya. Dan rasanya perlu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk mendengarkan pendedahan ini. Saya kongsikan kepada anda satu tulisan daripada Harapan Deli bertarik 5 Oktober 2024. Presiden pas dakwah kerajaan menuju ke arah hapuskan Islam. Saudara-saudara yang amat dihormati, adakah apa yang dikeluarkan kenyataan ini daripada Presiden pas Hadi Awang? Satu perkara yang amat sensitif dan perlu didengar dan perlu diresponi oleh kepimpinan kerajaan hari ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini adalah perkongsian daripada Harapan Deli. Presiden pas tan Sri Abdul Hadi Awang selambah memfitnah kerajaan Madani. Kononnya sedang menuju ke arah penghapusan Islam. Kalau ini adalah satu fitnah hanya untuk memburuk-burukkan Anwar Ibrahim, memburukkan kerajaan Madani ataupun kerajaan berpaduan. Adakah selepas ini Anwar Ibrahim akan bertindak terhadap Hadi Awang? Mungkin membawa perkara ini ke makamah dan sehingga Hadi Awang mungkin boleh disaman, boleh ditangkap, boleh ditahan di penjara. Nah, saudara-saudara, fitnah itu dilemparkannya semasa berucap dalam ceramah pedana, karnival sambutan satu tahun pemerintahan pas Terengganu di Kemaman. Kita lawan DAP kerana perjuangan dia Malaysian-Malaysia. Nak menghapuskan kebangsaan dalam kerakyatan. Nak menghapuskan Islam adalah agama negara. Nak samakan semua agama sama belaka. Ini kerajaan PH yang ada pada hari ini, menuju ke arah itu, kata Abdul Hadi. Sehubungan itu dia yang juga ahli parlimen marang, menyuruh masyarakat Islam untuk melawan kerajaan. Malah, Abdul Hadi mendakwah kerajaan berurus niaga dengan Black Rock untuk menyerahkan lapangan terbang di negara ini. Sebab itu, kita orang Islam kena lawan. Apalagi yang lebih membahayakan. Ketika orang Yahudi mengganas di Palestine dan Lubnan, tiba-tiba kerajaan nak berniaga dengan Black Rock. Black Rock adalah satu perniagaan orang Yahudi. Kerajaan kita nak serah lapangan terbang kita. Lapangan terbang ini untung besar. Nak untung besar, pakat dengan Yahudi untuk berniaga. Ini sangat membahayakan. Ini rakyat biasa tak tahu nih, dakwah Abdul Hadi. Saudara-saudara yang mendermati, bagi saya, setiap yang dilakukan oleh PMX, Anwar Ibrahim, pasti ada pendedahan dan sebabnya. Seperti kenaikan harga diesel, pasti ada sebabnya dan akhirnya memberikan kebaikan bagi rakyat sendiri. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan kenyataan Abdul Hadi Awang ini, adakah Anwar Ibrahim akan bertindak, ataupun adakah beberapa pihak yang lain akan bertindak untuk menegur Hadi Awang, ataupun sehingga Hadi Awang boleh dikenakan tindakan. Hmm, itu menjadi persoalannya. Apa? Komen Anda. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Files Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati. Baru-baru ini terdapat satu berita, ataupun satu isu, yang menyebut parti Anwar Ibrahim, ataupun PKR, dan juga komponen di dalam Pakatan Harapan, yaitu parti Amanah tidak memainkan peranan yang penting di dalam kerajaan perpaduan, seperti mana kekuatan parti Amno, dan juga parti DAP di dalam kerajaan. Saudara-saudara berkaitan dengan isu, ataupun berkaitan dengan persoalan ini, adakah relevan untuk PKR dan Amanah tidak memainkan peranan yang penting, ataupun tidak memberikan impak kepada kerajaan perpaduan, sedangkan Anwar Ibrahim adalah presiden PKR sendiri. Saudara-saudara, kalau benar, PKR dan Amanah tidak memberikan impak yang baik kepada kerajaan, adakah beberapa pemimpin di dalam PKR, ataupun Amanah akan berpaling tada? Nah, itu menjadi persoalannya. Berkaitan dengan isu ini, tulisan daripada Syabudin, bertarik 5 Oktober, PKR, jangan kecil hati, dengan Nur Jazlan. Walaupun sudah berlalu, masih ramai, yang bercakap. Mengenai teguran ahli MT Amno, Nur Jazlan Mohamad yang menyatakan, PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Nah, pernah kata kepimpinan Amno, ataupun teguran daripada ahli majlis tertinggi Amno, Nur Jazlan, berkata PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Adakah ini akan mengundang kepada perselisihan di antara parti Amno dan parti PKR? Nah, itu menjadi persoalannya. Sebaliknya, kata timbalan speaker Dewan Negara itu, Amno DAP dan GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dalam konteks permainan pokok politik, hanya mereka yang benar-benar ada skill, kekuatan dan pengalaman saja yang layak dan mampu bertahan di meja utama. Saya nak ulang semula, kata timbalan speaker Dewan Negara itu, Amno DAP GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Sedangkan, saya ulang semula, sedangkan Anwar Ibrahim adalah presiden PKR sendiri. Adakah ini akan menimbulkan ketidakpuas hati di antara pemimpin PKR? Bersama dengan pemimpin Amno yaitu Nur Jazlan. Bagi saya, hanya Amno DAP dan GPS saja yang boleh diibaratkan sebagai pemain poker profesional yang tahu bila nak bluff, bila nak race, dan bila nak ambil risiko. Parti ini saja pemain sebenar dalam politik Malaysia sejak awal merdeka dulu, kata beliau. Sehubungan itu, beliau juga mengingatkan kepada PKR dan Amanah bahawa politik ini bukan sekadar berharap kepada nasib semata-mata. Dalam kerajaan perpaduan, Amno dan DAP adalah pemain utama yang menguasai meja poker sebab kita ada kekuatan ahli penyokong dan jentera. PKR dan Amanah kena sedar, mereka tidak ada kelebihan tersebut. Jadi mereka patut tak boleh duduk di meja poker. Biarlah saya cakap terus terang, bukan setakat dalam politik di Nasional, di berikat politik di Johor pun, PKR dan Amanah kurang layak duduk semeja main poker politik. Realitinya, mereka ini hanya passengers, penumpang yang nak rebut kerusi dalam kapal terbang yang dikemudi, dua pilot yaitu Amno dan DAP. khususnya kepada orang-orang PKR. Tentu saja mereka tersinggung, melenting dan marah dengan apa yang dinyatakan Nur Jazlan, karena PM Anwar Ibrahim adalah daripada PKR. Tentulah sukar, mereka menerima bahawa PKR bukan dianggap sebagai pemain utama sedangkan kerusi PM milik parti tersebut. Tetapi sebelum mahu membuka mulut dan mendongakkan, meluakan rasa marah, lihatlah realiti dulu. Tanpa Amno, dapatkah Anwar jadi PM? Tanpa sokongan Amno, mungkinkah datang sokongan daripada GPS? Sekali setelah terbentuk kerajaan perpaduan, lihatlah realiti sekali lagi. Bukankah yang paling mewah menuai buah kejayaan daripada ladang kerajaan ialah Amno, DAP, dan GPS. Tidakkah semua ini menandakan ketiga-tiga parti itu merupakan pemain utama yang memang disedar oleh Anwar sendiri? Jadi sederhana-sederhana, di dalam tulisan ini berkata, Amno dan GPS juga tidak mustahil akan bekerja sama semula dengan PM sebagaimana mereka pernah bekerja sama sebelum ini jika bersama PH tidak lagi menguntungkan mereka. Kata bijak pandai, tidak ada musuh yang kekal dan tidak ada kawan sejati dalam politik. Yang kekal selama-lamanya hanyalah kepentingan pribadi. PKR dalam hal ini kenalah sentiasa sedar dan ingat diri, kata Syabudin. Sedara-sedara, di dalam politik apa saja pun boleh berlaku. Menurut Anda, apa komen Anda?